Tempat ini kurang dikenal di kalangan masyarakat, namun di kalangan staff medis di kota ini semua tahu. Itu adalah tempat rehabilitasi trauma atau kejiwaan. Tempat yang tentu membuat Pak Budi penasaran setengah mati. Setelah menelusuri koridor panjang, terlihat seorang perempuan. Dari cara berdirinya, ia menyerupai perempuan di rumah Gryamukih. Hanya saja yang ini wajahnya lebih tegas lagi, entah kenapa. Ada ekspresi ketakutan dari cara memandangnya. Ia membungkuk, kemudian membuka pintu. Beliau di dalam Doro, cara berbicaranya pun gemetar. Tidak menjawab, Doro Sastri langsung masuk. Di dalamnya ada seorang pria berkisar di usia 20-an. Hanya saja, sikap dan perilakunya aneh. Ia hanya duduk, matanya kosong, memandang ke tembok. Pak Budi yang melihat itu hanya diam. Tertagun lama. Berbeda dengan Pak Budi, si perempuan tampak gelisah. Terlihat dari bagaimana yang memainkan jimbarinya, tanda tidak tenang. Ketika si lelaki tadi kenal itu melihat Doro Sastri, ia menjerit. Matanya melotot, ketakutan. Ia beringsut mundur. Jeritanya juga terdengar aneh. Tidak seperti jeritan ketika seseorang berteriak ketakutan atau panik. Jeritanya tampak sumbang. Si perempuan yang sedari tadi melihat, seperti ingin masuk ke ruangan itu. Namun, ia ketakutan juga. Hal terakhir yang diingat Pak Budi adalah, Doro Sastri memeluknya. Meski kesusahan dengan tongkat di tangannya, ia berhasil memeluk lelaki tadi kenal itu. Ada tangis pecah. Dan kemudian, Doro Sastri seperti berbisik sesuatu. Si lelaki yang histeris, tiba-tiba diam. Benar-benar menjadi diam. Tak berteriak lagi. Pak Budi meninggalkan tempat itu. Sore hari, ada satu kalimat yang masih diingat setiap terbayang kejadian itu. Perempuan itu, ia bertanya pada Pak Budi. Mas, masnya percaya dengan yang namanya Jejek. Mumbung masnya belum tahu, lebih baik cari kerjaan lain saja, mas. Saat itu, Pak Budi masih belum paham maksud kalimat Jejek itu. Jadi, hampir setelah kejadian itu, Pak Budi terus terbayang-bayang. Setelah pekerjaan itu selesai, Pak Budi mencoba melupakan semuanya. Ia tidak tahu siapa lelaki itu. Siapa perempuan yang menyerupai dayang abdi atau apapun itu, belum. Setelah hari mulai petang, Pak Budi menunaikan sholat di kamarnya. Mungkin karena tidak fokus atau apa, selama sholat, ia merasa ada wajah wanita tua terbayang-bayang di setiap Pak Budi mencoba khusyuk. Namun, itu belum seberapa. Dibandingkan suara tertawa yang khas, seperti terdengar, meski hanya sayup lirih, membuat Pak Budi teringat-ingat. Suara tawa itu, nyaris atau sama persis seperti suara Ndoro Sasri. Ya, suara itu, terdengar tepat seperti ada di belakang Pak Budi. Tepat setelah Pak Budi selesai menunaikan sholat, ia terkejut. Bahkan tercekat mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Dengan was-was, Pak Budi membukanya. Ditemui lah Bu Asiri. Melihatnya, Doro ingin ketemu, mes. Monggo, jenengan kulo antar ke. Bingung, Pak Budi izin berganti sarungnya untuk mengenakan celananya. Setelah selesai, Pak Budi mengikuti Bu Asiri, seperti sebelumnya. Tidak ada percakapan antara mereka berdua. Seolah Pak Budi dibiarkan tenggalam sendirian. Kali ini, Bu Asiri menuntunnya. Masuk lebih jauh ke dalam rumah. Seolah kali ini adalah langsung di mana Doro Sasri menghabiskan malamnya. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja, mata Pak Budi menangkap sosok anak kecil yang ia temui tempoh hari. Anak itu menatapnya kosong. Ia menatap dari seberang sebuah ruangan. Sebelum Pak Budi terpaku pada jaranya melihat. Si perempuan yang selalu bersamanya tiba-tiba muncul, menarik anak itu dan menutup pintunya. Suasana rumah itu benar-benar membuat Pak Budi terasing sendirian. Sesampai di kamar, Doro Sasri seperti sudah menunggu. Ia duduk di kursi goyangnya. Di depannya, ia membawa sebuah buku. Setelah Bu Asri berpamitan pergi, Pak Budi mendengar majikanya menanyakan sesuatu yang mencurigakan. Pertanyaan itu dingin. Namun membuat Pak Budi tertegun beberapa saat. Sebelum ia mengangguk, lalu ia melihat Doro Sasri tersenyum. Tidak ada yang tahu isi hati wanita tua itu. Bagus, tutur beliau. Ojuk sampai ninggalnya sholat ya, leh. Belum berhenti di situ. Kemudian Doro Sasri bertanya perihal yang lain. Seng mau dilak mawiku cucuku, jenengnya Yanu. Yanu iku asli cah pinter. Tapi besi perang-perang tahun saat jejani, anak seng berubah dengan jiru ini hati ini. Saat jahiku, arahnya jadi gak waras. Ibu njaluk tolong. Ojuk cerita sapa-sapa ya, anak anak seng nakoni. Setelah mengatakan itu, Pak Budi melangkah pergi. Ia menutup pintu kamar. Berusaha kembali ke kamarnya. Naas. Pak Budi tidak tahu kemana ia harus berjalan kembali. Tanpa tahu, ia menelusuri setiap lorong yang hampir pencahayaannya dari lampu kekuningan. Banyak pintu sama yang Pak Budi lihat. Manakala ia menuruni anak tangga, Pak Budi terhentak saat melihat seorang anak lelaki lain. Yang ini. Terlihat seperti versi dewasanya anak kecil yang Pak Budi lihat. Anehnya, lelaki yang ini hanya melihat Pak Budi saja. Seperti patung. Tatapannya tidak kalah mengenakan dari tatapan semua yang pernah Pak Budi lihat di rumah ini. Mohon maaf, kata Pak Budi. Bingung sangat takut. Saya sopir baru di sini. Bila boleh bertanya kemana saya harus kembali ke. Belum selesai mengatakannya. Si lelaki menunjuk sebuah pintu. Tidak menjawab kalimat Pak Budi. Dan di belakang lelaki itu lagi-lagi ada perempuan lain. Perempuan itu sama diamnya. Hanya melihat pergerakan Pak Budi melalui bola matanya. Benar saja. Pintu itu langsung menuju ke teras rumah. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali ke kamarnya. Lelah dengan semua yang ada di rumah ini. Setelah satu minggu bekerja di rumah ini, Pak Budi mulai tahu. Sesiapa anak lelaki yang ada di rumah ini, dimulai dari anak kecil itu, hingga anak lelaki yang Pak Budi lihat pada malam itu. Kesemuanya adalah cucu dari Doro Sasri. Namun meski begitu, Pak Budi masih belum paham. Apa yang terjadi pada mereka, semua dan apa rasanya mereka tampak sangat misterius seperti itu. Yang pertama adalah anak kecil itu. Ia sering menghabiskan waktunya bermain di kolam ikan. Bersama perempuan yang menjaganya. Namun bila dilihat dengan seksama, anak itu lebih sering merangkak dibandingkan berjalan dengan kedua kakinya. Tidak hanya itu yang Pak Budi lihat. Tulang kaki dan tangannya tampak berbeda bila dibandingkan dengan tulang anak seusianya yang lebih besar. Ia seperti terjebak dalam tubuh yang kurus. Meski warna kulit kuning langsatnya mengaburkan kejanggalan itu. Bahkan ketika perempuan yang menjaganya, membawanya masuk ke rumah, anak itu lebih suka digandeng. Layaknya primata. Cara perjalanannya seolah mengisyaratkan bahwa tulangnya sangat lemah dan tidak normal. Anak yang Pak Budi temui di malam itu juga tidak kalah aneh. Pak Budi seringkali melihat anak itu hanya duduk, memandang teras rumah. Tidak sekalipun Pak Budi pernah mendengar anak itu berbicara sekalipun. Aneh. Sangat aneh. Namun dari kesemuanya, hanya ada satu anak lelaki yang paling normal. Namun ia tidak menghabiskan waktu di rumah ini. Ia seringkali mengunjungi rumah ini. Hanya sebatas bertemu, lalu pergi lagi. Dan yang ini, tidak ada perempuan yang mendampinginya. Berbeda dengan saudara-saudaranya. Dari kesemuanya, Pak Budi sudah menghitung empat cucu dari Noro Sasri. Yang membuat bingung di mana cucunya yang kelima. Hal itu membuat Pak Budi begitu penasaran. Namun seiring waktu, Noro Sasri perlahan seperti tengah mengawasi gelagatnya. Ada hal menarik yang harus banyak orang tahu tentang sosok Noro Sasri. Di balik wajah dinginnya, ia adalah seorang yang tegas. Tanpa banyak bahasa-bahasa sedikit pun. Meski begitu, ia adalah orang yang sangat loyal. Terbukti, ia seringkali memberikan uang kepada Pak Budi. Meski Pak Budi tidak meminta, tidak hanya uang, ia seringkali memberikan barang saat ia berkunjung ke sebuah tempat. Bahkan Pak Budi merasa, bahwa Noro Sasri adalah seorang kaya raya yang tidak sombong dengan harta dan pencapaian keluarganya. Namun tetap saja, tidak ada yang tahu isi hati manusia, terlebih saat kejadian di malam itu. Satu minggu sebelum malam itu, Bu Asiri menemui Pak Budi. Beliau mengatakan bahwa Noro Sasri ingin bertemu, dan saat ini, beliau menunggu di gazebo atas lantai dua. Sebelum Pak Budi pergi menemui Noro Sasri, Pak Budi menatap Bu Asiri dengan tetapan bertanya-tanya. Bertanya-tanya akan malam sebelumnya, di mana tanpa sengaja, Pak Budi melihat Bu Asiri pergi ke pondok atau gazebo yang dilarang. Namun, Pak Budi hanya mengintip dari celah jendelanya. Tidak hanya itu, Pak Budi begitu tertarik dengan apa yang dibawa Bu Asiri. Sebuah sesajen, lengkap dengan aroma dupa yang sudah dibakar. Semenjak saat itu, Pak Budi semakin yakin, ada yang disembunyikan di rumah ini. Ketemulah Pak Budi sama seperti sebelumnya. Noro Sasri hanya duduk di atas kursi goyangnya. Melihat Pak Budi, ia mengisyaratkan senyuman, kemudian menyuruh Pak Budi untuk duduk. Dengan suara tegasnya, yang terdengar seperti orang-orang tua kebanyakan, Noro Sasri bicara. Pak Budi menjawab, Bran bertanya, Isok tolong di no, isok orang di no, tergantung urusannya, mari pot durung. Gih bu, gih sakit, tutur Pak Budi. Namun, di dalam kepalanya, ia bertanya, urusan apa, ia harus pergi ke tempat semacam itu. Tidak ada apa-apa di sana, bahkan itu bukan gunung yang menjadi objek wisata. Setahu Pak Budi, gunung itu adalah tempat dari banyak rumor, tentang tempat penuh aura mistis. Meski yang didengar Pak Budi hanya sebatas telinga saja, namun, ia tidak berhak mempertanyakan apapun, terhadap majikanya, terhadap doronya, karena ia bekerja kepadanya. Meski begitu, pikiran itu tidak bisa hilang begitu saja. Bersiap untuk pamit, Pak Budi melangkah pergi, namun Doro Sasri menghentikannya sejenak. Sek toleh, ibu durung mari ngomong. Pak Budi pun kembali duduk. Ngane le, mene pas ngeterno ibu, gak usah takon aneh-aneh yo, ibu gak seneng ambik pitakon sang aneh-aneh, ojo mikir aneh-aneh pisan. Yowes, nyuperai, koyok biasa, anggap kamu raruh popo, ngerti yo le. Tutur kata Doro Sasri yang halus, seperti memiliki makna berlainan, seolah kalimat itu sudah dipersiapkan lama sekali, untuk menekan Pak Budi, dan membuatnya tidak berbicara apa-apa. Jadi, apa yang sebenarnya akan Pak Budi lihat? Semenjak malam ketika Pak Budi memergoki ibu Asiri, setiap malam, ia akan menunggu di balik celah jendela kamarnya. Berharap ia mendapat sedikit jawaban, apa yang sebenarnya ibu Asiri lakukan. Namun, nyatanya ia tidak lagi menemukan kegenjilan itu lagi. Di siang yang terik, ketika Pak Budi sudah menyelesaikan tugas mencuci mobilnya, ia berjalan keliling rumah. Meski ada keinginan untuk mendekati gazebo yang dilarang itu, Pak Budi tetap menghormati aturan di mana ia bekerja. Berkeliling rumah ini, memberinya sensasi kagum. Setiap bangunannya dibuat semenarik mungkin layaknya rumah-rumah keraton Jawa. Karena hampir sepersekian bagiannya selalu menggunakan bahan kayu jati solid. Di tengah ia berkeliling, ia melihat anak kecil itu. Anak yang bahkan sampai hari ini Pak Budi bekerja, tidak ia ketahui namanya. Pak Budi mendekatinya, berharap bisa menyapanya. Karena ia adalah bagian dari keluarga tempat ia bekerja. Berbekal permai di kantongnya, Pak Budi semakin mendekati si anak. Suara langkah kaki Pak Budi membuat si anak mengetahui kedatangannya. Ia menoleh dengan mata bundarnya. Mata mereka saling melihat satu sama lain. Pak Budi tersenyum, namun si anak menatapnya begitu saja. Benar-benar cara menatap yang membuat semua orang tidak nyaman. D. Arperman, kata Pak Budi, si anak masih diam. Tidak ada kalimat atau gerak tubuh. Setelah dirasa tidak ada tanggapan, si anak masih tidak juga merespon apa yang Pak Budi tawarkan. Ada sesuatu yang ganjil yang terjadi pada si anak. Ia tersenyum, menunjukkan dua gigi depannya yang berlubang. Kemudian ia menunjuk Pak Budi. Cara menunjuknya, tidak seperti cara menunjuk anak seumurannya. Tangannya gemetar naik turun, seperti layaknya anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya, ia mendengarnya bersuara. Suaranya sangat berat, namun tak memiliki intonasi nada kalimat benar. Terdengar seperti, hu-ha, hu-ha. Dan itu membuat Pak Budi tidak mengerti sama sekali. Lalu, kejadian itu terjadi. Meski si anak tampak tersenyum memamerkan giginya, ia melihat ada air mata keluar dari dua bola matanya. Seakan-akan ia menangis. Menangis dengan ekspresi wajah tersenyum. Lalu, si anak membenturkan kepalanya ke lantai. Keras sekali! Hal itu membuat Pak Budi berlari menghentikan si anak. Ia tidak tahu, saat memegang si anak, anak itu merontah meminta Pak Budi melepaskannya. Kuat sekali cengkraman anak itu. Hal yang Pak Budi ingat adalah, ia melihat perempuan yang menjaga si anak datang dengan ekspresi kaget. Melepaskan Pak Budi dari si anak dan membawanya pergi. Sebelum pergi, ada tatapan marah di wajah si perempuan kepada Pak Budi. Hal itu membuat Pak Budi bingung. Malam keberangkatan itu pun tiba. Sebelumnya, Bu Asiri sudah memberitahu, agar menggunakan mobil lain. Mobil yang lebih besar, mobil yang bahkan belum pernah Pak Budi sentuh sama sekali. Hal itu, tidak menimbulkan kesurigaan apapun. Tidak sampe yang tahu, siapa saja yang pergi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!